Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Cego Kampo Pembahasan kita hari ini yaitu Pembahasan soal tes suawasan kebangsaan atau TWK Materi Pancasila Namun sebelum itu Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Pertanyaan yang pertama adalah Keunggulan dan kelebihan Prinsip ajaran Pancasila Jika dibanding dengan ajaran lain adalah A dapat menghimpun potensi bangsa B tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia luar C konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri D keberhasilan Indonesia dalam pembangunan Mari kita bahas bersama-sama dimana Pancasila mengajarkan hidup rukun toleransi bersatu sehingga persatuan ini membuat masyarakat Indonesia akan terhimpun potensi-potensi bangsa karena semua bersatu untuk membangun memajukan bangsa Indonesia jadi jawaban yang benar dari kapsen di atas adalah A karena dalam pancasila berisi tentang nilai-nilai persatuan pertanyaan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara juga disebut sebagai A destat B fleksibilitas C idealisme D filosofis gransleic mari kita bahas Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dengan dasar falsafah negara dasar filsafat negara atau filosofis gransleic filosofis gransleic berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma dasar gransleic dan yang bersifat filsafat filosofis jadi jawaban yang benar adalah D pertanyaan selanjutnya adalah melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan etikat baik merupakan salah satu pengamalan Pancasila ke A 5 B 4 C 3 D 2 E 1 mari kita cari jawaban yang benar kita bahas bersama-sama dari pertanyaan ini ada kata kuncinya yaitu keputusan bersama ketika keputusan bersama maka ada yang disebut dengan musyawarah musyawarah untuk mencapai mufakat ada tercantum pada sila ke 4 maka jawaban yang benar adalah B yaitu sila ke 4 pertanyaan selanjutnya salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ketiga yaitu A tidak saling membedakan warna kulit B suka tolong-menolong C saling merah D menjunjung tinggi nilai kemanusiaan E menempatkan persatuan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan berbadi atau golongan sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia jadi kata persatuan ada pada E yaitu jawabannya E pertanyaan selanjutnya nilai yang berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri disebut dengan A material B kebebasan C dasar D sosial mari kita bahas nilai dasar adalah nilai yang berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yaitu berakar dari kebudayaan sesuai undang-undang dasar 1945 yang mencerminkan hakikat kultural jadi jawabannya yang benar adalah C yaitu nilai dasar pertanyaan selanjutnya esensi ideologi selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan selalu bersifat aktual hal ini berarti A tidak memerlukan dialog antar nilai-nilai Pancasila B tertertunya proses dinamika pembangunan yang berkesinambungan C mengembangkan penajaman kesedaran pemikiran tentang nilai-nilai dasar yang abadi D menimbulkan kekhawatiran dalam plagmatisme pembangunan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila Pembahasan esensi ideologi terbuka selalu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan selalu bersifat aktual hal ini mengandung arti bahwa ideologi tersebut memerlukan adanya proses dinamika pembangunan yang berkesinambungan jadi jawaban yang benar adalah B pertanyaan selanjutnya hak luar biasa istimewa yang diberikan kepada presiden mengenai hukum dan undang-undang adalah Mari kita bahas bersama-sama Abolisi merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan keputusan pengadilan pidana kepada seseorang yang terpidana atau terdakwa yang bersalah sedangkan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak prerogatif adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan perwakilan jadi jawaban yang benar adalah D yaitu hak prerogatif selanjutnya kedudukan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A pegangan hidup bangsa B keyakinan yang memiliki kebenaran C petunjuk penuntunan pegangan hidup D sikap mental tingkah laku dan amal mari kita bahas Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang diyakini memiliki kebenaran jadi jawaban yang benar adalah B selanjutnya pernyataan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara tertuang pada Undang-Undang yaitu A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 2 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5 D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 5 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 2 Mari kita bahas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala Hukum negara Hal ini sesuai dengan kedudukannya Sebagai dasar negara Jadi jawaban yang benar adalah B Pertanyaan selanjutnya Sejarah perumusan Pancasila Sebagai dasar negara yang resmi Diawali dari beberapa usulan tokoh Yang dikemukakan dalam sidang A. Paripurna B. Mengejemundar C. PPKI D. BPUPKI Pembahasannya Sejarah perumusan Pancasila Sebagai dasar negara Yang diawali Dari beberapa usulan tokoh Yang dikemukakan pada sidang Badan penyelidik Usaha Persiapan Keberdekaan Indonesia Atau BPUPKI Jadi jawaban yang benar adalah D. BPUPKI Kata Pancasila Terdiri dari dua kata Yaitu panca artinya lima Dan sila artinya adalah A. Prinsip B. Pola C. Besar D. Tingkah laku Mari kita bahas Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta Yakni panca berarti lima Dan sila berarti prinsip Jadi jawaban yang benar adalah A yaitu prinsip Silahkan share video ini Jika berpenfaat Dan subscribe channel ini Saya berumen Terima kasih.